Komedian dan presenter N.T. Sutisna atau lebih akrab di Sapa Sule mengaku tak terkejut dengan kabar pernikahan mantan istrinya Lina. Namun Sule mengaku sang putra sulung yakni Reski Febian adalah orang yang paling terkejut dengan kabar tersebut. Menurut Sule lantaran adik-adik Reski sering berkunjung ke rumah ibunya sehingga mereka tampak santai saja seperti dirinya. Komedian 42 tahun itu pun mendoakan mantan istrinya bahagia dan mengambil pelajaran dari kegagalan rumah tangganya terdahulu. Hanya saja Sule menyimpan kekecewaan lantaran mantan istrinya tersebut menyembunyikan kabar pernikahannya dari anak-anak. Sebab anak-anaknya sama sekali tak diberitahu hingga membuat Reski kaget. Padahal pernikahan itu dikabarkan sudah terjadi sejak awal 2019. Meski sempat kecewa karena mengetahui kabar pernikahan. Setelah bertanya pada mantan mertuanya Sule mencoba memahami alasan Lina menyembunyikan pernikahannya. Tak hanya telah menikah Lina juga digabarkan dan tengah mengandung buah cintanya dengan sang suami baru. Dan kini tengah menanti detik-detik kelahiran. Saat ditanya dengan siapa Lina menikah sambil tersenyum Sule menjawab singkat. Ia mengatakan bahwa suami Lina masih sama yang dulu. Ya memang perpisahan Sule dan Lina diduga dibicu oleh hadirnya orang ketiga dalam rumah tangganya. Dan sosok yang disebut-sebut itulah yang kini resni menikahi mantan istri Sule itu. Kendati demikian Sule pun seolah tak mau ambil pusing dan terlihat santai. Sule sendiri kini diketahui tengah menjalin hubungan serius dengan darah cantik. Yang juga pemain sinetron yakni Naomi Zaskia. Kendati terpaut umur yang tak sedikit namun keduanya tak mempermasalahkannya. Bahkan Sule sudah mengantongi izin dari anak-anak. Benarkah ini merupakan sinyal bahwa Sule akan mengikuti jejak sang istri untuk menikah lagi? Entahlah. Sementara banyak warganet yang mendesak agar Sule dan Naomi segera menikah. Mereka pun mendoakan kelangkangan hubungan pasangan beda usia tersebut. Wah ditunggu ya Kak Sule undangannya. Jangan lupa subscribe dan subscribe.